Intro Peringatan Hari Film Nasional ke-71 di Kota Bukit Tinggi digelar dengan Semarag meski di tengah pandemi COVID-19 Peringatan Hari Film Nasional ini sangat spesial karena bertepatan dengan 100 tahun kelahiran tokoh perfilman Indonesia, Usmar Ismail Tahun ini diharapkan menjadi awal kebangkitan perfilman Indonesia Untuk itu serangkaian kegiatan digelar di Kota Bukit Tinggi baik secara daring atau luring dan tetap memenuhi protokol kesehatan Salah satu kegiatan dalam rangkaian 100 tahun Usmar Ismail adalah digelar pameran karya Usmar di Bukit Tinggi Pameran ini menjadi pameran arsip pertama kalinya dari karya Usmar Ismail di Tanah Air Usmar Ismail sendiri merupakan salah seorang sutradara film Indonesia yang telah menghasilkan 49 film layar lebar Salah satu karyanya yang terkenal adalah Harimau Jampa yang berangkat dari akar budaya Minangkabau tahun 1953 Distribusi dan eksibisi cukup tergantung karena banyak film yang pada akhirnya memilih untuk bertahan untuk tidak ditayangkan bioskop Karena memang masyarakat belum ke bioskop Tapi sekarang dengan beberapa program yang telah diinisiasi oleh asosiasi-asosiasi para pekerja film Pemerintah sebenarnya sudah mempersiapkan metode bagaimana masyarakat bisa kembali ke bioskop dengan aman dan sehat Diharapkan melalui peringatan Hari Film Nasional ini dapat mendorong lahirnya film-film nasional di Indonesia Dan mementu masyarakat Indonesia untuk bersama kembali ke bioskop sebagai apresiasi atas karya anak bangsa Indonesia Demikian laporan Sawal Nur, Joni Sertika, TV di Sumatera Barat